Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi teman-teman sarjana lovers Berjumpa lagi dengan saya sarjana muda Apa kabar semuanya Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan semakin meningkat ilmu pengetahuannya Baiklah sarjana lovers Hari ini kita akan menjawab Sebuah pertanyaan yang sangat fenomenal Dan pastinya penuh dengan kontroversial Yang pertanyaannya adalah sebagai berikut Apakah manusia purba itu beneran ada? Baiklah sarjana lovers Untuk menjawab pertanyaan ini Kita harus tahu terlebih dulu Definisi manusia purba itu sendiri apa? Manusia purba itu apa sih? Bukanlah google Manusia purba itu bukan apa sih? Apa sih itu mah nama pamanku? Jadi? Ya nggak jadilah google Baiklah perlu diketahui Wahai sarjana lovers Dilansir dari brainly.co.id Mengatakan bahwa Manusia purba adalah manusia yang hidup di zaman prasejarah Yakni zaman dimana manusia belum mengenal yang namanya tulisan alias praaksara bin tunangan Ops Maksudnya tuna aksara Yang lagi mikirin tunangan tapi nggak punya mahar Kasihan deh lo Ya maklum lagi fokus tunangan nih google Katanya manusia purba sudah mendiami bumi sejak 4 juta tahun yang lalu Katanya sih Jadi apakah manusia purba itu benaran ada wahai sarjana muda? Ketika kami SMP dulu kami pernah ditanyakan oleh sang guru sejarah Hai anak-anak Kata Darwin kita ini keturunan manusia purba yaitu keturunan kera Apakah anak-anak percaya? Eh teman-temanku malah pada bingung Akhirnya saya jawab deh Kalau saya lihat wajah bapak guru Kayaknya saya percaya deh pak Eh sayangnya malah disuruh keluar Keluar kau dari ruangan ini sekarang juga Percuma pak Di luar saya juga masih percaya lo Alhasil nilai sejarahku merah deh Ah itu kan dulu sebelum saya belajar banyak tentang ini Sarjana lovers Apabila sekarang ada orang yang bertanya kepada saya Apakah manusia purba itu benaran ada? Secara otomatis saya akan jawab bahwa manusia purba itu tidak pernah ada Sekali lagi saya tegaskan Manusia purba itu tidak pernah ada Memang alasannya apa sarjana muda? Mau tahu alasannya? Silahkan subscribe dulu channel ini Sudah saya subscribe Baiklah sarjana lovers Ada banyak alasan yang menolak teori Darwin tentang keberadaan manusia purba Namun kali ini sarjana muda hanya menjelaskan tiga alasan saja Tiga alasan ini tidak hanya mematahkan teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin Namun juga mampu menghancurkannya berkeping-keping Baiklah ada pun ketiga alasan tersebut adalah sebagai berikut Yang pertama dari sudut pandang agama Agama Samawi adalah agama yang secara tegas menolak teori Darwin Yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera alias manusia purba Memangnya agama Samawi itu apaan sih? Ngasih tahu dong bongkeng Agama Samawi itu adalah agama yang berasal dari langit Artinya agama yang pernah diturunkan kitab suci dari Allah SWT Seperti agama Islam, Nasrani, dan Yahudi Walaupun hanya kitab suci umat Islam saja yang masih terjaga kemurniannya Di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan dari mana asal usul manusia Dan siapa nenek moyang kita yang sesungguhnya Seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 Terima kasih Allah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan Yakni Adam dan Hawa Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Agar kamu saling mengenal antara satu dan lainnya Sungguh yang paling mulia di antara kamu Di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti Sadakallahul alim Dari ayat di atas Jelas disebutkan bahwa manusia ini Berasal dari Nabi Adam dan Seti Hawa Allah yang menjadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa Sehingga penampilan kita pun ikut berbeda-beda Ada yang putih Ada yang hitam Ada yang pendek Ada yang tinggi Ada yang berambut lurus Ada yang berambut keriting Ada yang pesek Ada yang mancung Dan lain-lain sebagainya Jadi nenek moyang kita adalah Nabi Adam dan Seti Hawa ya Sarjana Lovers Bukannya keras seperti nenek moyangnya si Darwin Dalam kitab tanah Kitabnya Yahudi dan Alkitab Juga disebutkan Bahwa manusia ini berasal dari Adam Alasan yang kedua dari sudut pandang logika Logika adalah hasil pertimbangan akal fikiran manusia Tentang sesuatu yang dinyatakan dalam bahasa Logika kita tidak akan menerima sesuatu yang bertentangan dengan akal fikiran kita Begitu juga dengan keberadaan teori Darwin yang mengatakan bahwa kita ini adalah berasal dari kera Yang berevolusi sehingga jadilah manusia seperti kita sekarang ini Apa ah? Kita Lu aja kali Gua enggak Aku mah bukan manusia Iyalah Google Kamu kan cuma sebatas robot Kasihan deh lu Sarjana Lovers Coba kita pikirkan seandainya manusia ini berasal dari kera yang berevolusi Terus kenapa kerahnya sampai sekarang masih tetap ada dan tetap menjadi kera Tidak pernah menjadi makhluk lain Aku mah kera sakti lu Ah minggir lu sun gokong Dan begitu juga dengan manusia teman-teman Kita dari Nabi Adam sampai sekarang Masih tetap saja manusia Tak pernah berevolusi jadi makhluk lain Kalau kita hasil evolusi dari kera Ataupun dari makhluk lainnya Pasti kita juga akan berubah jadi makhluk lain dong Apa kek namanya? Alasan yang ketiga dari sudut pandang sains Hai Sarjana Lovers Perlu kalian ketahui bahwa di dalam sains itu ada yang namanya teori Ada yang namanya hukum Dan keduanya tidak akan pernah mempunyai derajat yang sama Memangnya apa perbedaan antara teori dan hukum itu? Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia Teori adalah pendapat yang diberdasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi Contohnya ya seperti teori Big Bang dan teori Darwin Sedangkan hukum adalah teori yang sudah bisa dibuktikan kebenarannya berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan Dan sudah dicocokkan berulang kali Contohnya ya seperti hukum Newton, hukum Kolom dan lain-lain sebagainya Jadi Sarjana Lovers Teori Darwin hanyalah sebatas teori dan sampai kapanpun akan tetap menjadi teori Tak akan pernah menjadi hukum Ya teman-teman Kalau manusia purba tidak ada Terus bagaimana mungkin ada penemuan-penemuan fosil manusia purba yang sudah berumur jutaan tahun? Untuk jawabannya silahkan subscribe dulu channel ini Sudah saya subscribe Oke kalau sudah silahkan tunggu video kami berikutnya Silahkan nyalakan tombol anotifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video menari kami lainnya Sekian dulu perjumpaan kita Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh